BINUSIAN Berbagai kegiatan menarik hadir dalam rangkaian kegiatan FYP BINUSIAN 2023. Kegiatan yang dibagi dalam beberapa sesi ini bertujuan untuk memperkenalkan BINUS, khususnya alam sutra area kepada para freshman yang berkuliah di sana. Seluk beluk kampus hingga beberapa tempat yang menjadi tempat yang wajib diketahui oleh semua BINUSIAN. Selain itu, BINUSIAN juga diperkenalkan oleh beberapa sistem wajib yang ada di BINUS University, seperti bagaimana cara mempergunakan BINUS Maya untuk mengerjakan assignment secara online, hingga bagaimana mempergunakan absensi dengan baik. Selain itu juga ada sesi BINUSIAN Aku dan Temanku, yang dimana pada sesi ini para freshman dipersilahkan untuk mengenal lebih dalam teman sekelas mereka selama FYP berlangsung. Kemudian dilanjutkan pula dengan sesi English Test untuk mengetahui skor dari Tufel BINUSIAN baru. Lalu ada sesi BINUS Integritas, di mana para BINUSIAN baru diperkenalkan dengan salah satu visi dan misi BINUS, yaitu BINUS Spirit agar menjadi sebuah dasar BINUSIAN sejati. Dan yang paling penting adalah sesi bakti sosial yang mewajibkan BINUSIAN untuk menyumbangkan sembako dan nantinya dibagikan kepada sesama yang lebih membutuhkan. Tufel BINUSIAN karena universitasnya aktif dan juga asik. Menurut saya FYP BINUS itu menyenangkan, banyak membuat terdawa. Kakak FL-nya juga baik. Senang sih sebenarnya kan. Kakak FL-nya juga baik-baik gitu ya, mendampingkan kita semua terus. Dia juga perhatian sih waktu itu. Kayak kemarin juga kan kita disuruh bawa bekalkan, ada yang gak bawa, itu dia diingetin terus harus bawa ya nanti buat kondisi kesehatan juga gitu. Karena BINUS juga terkenal, akreditas, untuk ada di akreditas manajemennya juga bagus, dan dapat membuat masa depan kita terjamin. Terima kasih. Terima kasih.